O-nei-chanが kita! 私 Halo apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID Berhubung novel Bleach berjudul Spirit Are Forever With You Kita skip dulu Dikarenakan kolaborasinya dengan game BBS belum terrealisasi penuh Untuk itu, dalam rangka mengisi kekosongan Kali ini kita akan mencoba membahas dunia anim manga Tokyo Revenger Sebuah anime atau manga yang menceritakan seorang berandalan yang mampu meloncat ke masa lalu Well, tanpa menunggu waktu lama sebelum kita mulai ceritanya Seperti biasa, pasang dulu sabuk pahaman dan segera bunyikan tombol loncengnya Pada awal cerita, kita diperlihatkan dengan seorang pemuda berusia 26 tahun bernama Hanagaki Takemichi Dia adalah seorang pemuda biasa yang sehari-harinya bekerja sebagai penjaga toko kaset Memiliki kepribadian yang tidak terlalu spesial dan seringkali menganggap dirinya sendiri sebagai seorang pecundang Pada suatu waktu, Takemichi sedang menonton berita tentang sebuah kecelakaan yang disebabkan oleh geng bernama Tokyo Manji Atau bisa disingkat dengan sebutan geng Toman Yang mana dalam kecelakaan itu telah menewaskan seorang gadis bernama Tachibana Hinata dan juga adiknya bernama Tachibana Naoto Melihat kabar peristiwa tersebut, Takemichi pun langsung teringat bahwa gadis bernama Hinata ini ternyata adalah mantan pacarnya dulu saat masih di SMP Lalu suatu ketika, pada saat Takemichi pulang kerja di sebuah stasiun, tiba-tiba saja dirinya didorong oleh seseorang hingga terjatuh kelintasan kereta Dan di saat dia berpikir ajalnya akan tiba karena ada sebuah kereta yang melaju kencang di depannya Takemichi pun secara tiba-tiba teringat akan sosok mantan pacarnya Hinata yang pernah dia cintai saat masih di SMP Dan di tengah situasi genting tersebut, tanpa diduga-duga Takemichi secara ajaib malah kembali ke masa lalu Tepatnya ke masa 12 tahun lalu saat dirinya masih seorang anak kelas 2 SMP di SMP Mizu Saat itu, dengan gaya rambut yang berbeda layaknya seorang berandalan anak SMP Takemichi tengah berjalan bersama teman-teman satu gengnya yaitu Makoto, Yamagishi, Takuya dan juga ketua geng mereka yaitu Akun Pada awalnya, Takemichi berpikir kalau itu adalah kilas balik sebelum kematian Tapi setelah dijalani, Takemichi menyadari bahwa yang sedang dijalannya ini adalah kehidupan nyata Dugaannya pun semakin jelas saat dia merasa kesakitan ketika dirinya dihajar oleh anak kelas 3 SMP Shibuya yang saat itu dipimpin oleh Kyaumasa Lalu setelah kejadian tersebut, di perjalanan pulang, Takemichi tiba-tiba saja teringat akan seorang wanita yang pada masa itu menjadi pacarnya Dia tiada lain adalah Tachibana Hinata Tanpa menunggu lama, Takemichi pun kemudian langsung pergi ke rumah Hina dan bertemu dengannya Dan dari pertemuannya ini, akhirnya Takemichi menemukan kembali kehangatan yang sejak lama tidak pernah dia dapatkan lagi Kepedulian yang ditunjukkan Hina padanya saat itu membuat Takemichi kembali merasa jatuh cinta Kemudian, sepulang dari rumah Hina, saat berjalan di sebuah taman, secara tak sengaja Takemichi menyelamatkan adik Hina yang saat itu tengah dibuli Dan pada saat itu juga, Takemichi berpesan pada adik Hina yang bernama Naoto untuk selalu menjaga kakaknya Karena 12 tahun lagi, tepatnya pada tangga 4 Juli 2017 nanti, Naoto dan Hina akan tewas dalam sebuah kecelakaan Lalu, seolah ingin membuat ikatan perjanjian di antara keduanya, Takemichi pun berjabat tangan dengan Naoto Namun, akibat dari jabat tangan tersebut, secara mengejutkan Takemichi malah kembali ke tahun 2017 Di saat dirinya tersadar, dia sudah berada di dalam rumah sakit Dan dari arah depannya, kini telah hadir Naoto yang saat itu telah tumbuh dewasa dan menjadi seorang detektif Di sana, Naoto menjelaskan bahwa berkat peringatan Takemichi 12 tahun lalu Dia bisa menyelamatkan diri dari kecelakaan yang harusnya menewaskan dirinya Namun sayang, kakaknya yaitu Hinata pada saat itu tidak berhasil dia selamatkan Tapi, di samping semua itu, berkat dirinya yang masih hiduplah Naoto bisa menyelamatkan Takemichi yang terjatuh ke lintasan kereta beberapa waktu lalu Jadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa apa yang dilakukan Takemichi di masa lalu Rupanya telah merubah alur kejadian di masa depan Lalu, setelah pembicaraan tersebut Naoto kemudian mengajak Takemichi ke apartemennya dan menjelaskan bahwa menurut hipotesisnya Takemichi memiliki kemampuan untuk kembali ke masa lalu Dan pemicunya adalah dengan berjabat tangan dengannya Lalu, dengan telah mengetahui kekuatan Takemichi itu Naoto dengan segera meminta Takemichi untuk kembali ke masa lalu Guna mencegah kematian Hinata Dan benar saja, setelah mereka berdua berjabat tangan Takemichi pun benar-benar berhasil kembali ke masa lalu Dan sama seperti sebelumnya Kali ini dia juga kembali ke 12 tahun lalu, tepatnya ke tahun 2005 Pada kesempatan ini, Takemichi berusaha mencari tahu tentang geng Tokyo Manji yang merupakan penyebab kematian dari Hina Dan sesuai instruksi dari Naoto, dia harus menghentikan pertemuan antara Sano Manjiro yang seorang pemimpin Toman dengan orang bernama Kisaki Teta Karena dari pertemuan itulah, geng Toman di masa depan menjadi geng penjahat yang paling keji Dalam mencapai tujuannya bertemu dengan Sano Manjiro atau lebih dikenal dengan sebutan Mikey Takemichi beberapa kali dihajar oleh kelompok Kiyomasa yang saat itu menindasnya Meski sempat berputus asa, tapi berkat kepedulian yang diberikan Hina padanya, Takemichi mampu bangkit kembali Hingga suatu waktu, di sebuah acara pertarungan sabung orang yang diadakan oleh Kiyomasa Takemichi memutuskan untuk menantang Kiyomasa agar dia dan teman-temannya bisa terlepas dari perbudakan Kemudian pada pertarungan itu, Takemichi dihajar habis-habisan oleh Kiyomasa Meski telah babak belur, Takemichi tetap gigih dan tak mau menyerah begitu saja Lalu di tengah pertarungan tersebut, tiba-tiba saja datang dua orang yang langsung membuat semua orang di sana membungkuk memberi hormat Dua orang itu ternyata adalah ketua geng Toman yaitu Mikey dan juga wakilnya yaitu Draken Di sana, keduanya langsung menghajar Kiyomasa dan rekannya karena telah mengadakan acara sabung orang Menurut mereka, perbuatan Kiyomasa yang seorang anggota Toman ini hanya akan mencemarkan nama geng mereka saja Lalu, seakan tertarik dengan Takemichi yang super gigih dalam pertarungan tadi, Mikey pun secara tiba-tiba mulai mendekati Takemichi dan menjadikannya sebagai seorang teman Kemudian, di hari berikutnya di sekolah, saat pelajaran berlangsung, tiba-tiba saja Takemichi dikunjungi oleh Mikey dan Draken yang saat itu hendak mengajaknya ke suatu tempat Dan ketika akan mengikuti mereka berdua, Takemichi pun dikejutkan dengan tumbangnya anak kelas tiga yang ternyata telah dihajar oleh Draken dan Mikey Lalu, di saat mereka bertiga hendak pergi, tanpa diduga-duga muncul Hinata yang langsung menampar Mikey dengan keras Karena saat itu, Hina beranggapan bahwa Mikey dan Drakenlah yang telah menyebabkan Takemichi terluka akhir-akhir ini Di sisi lain, Draken yang merasa kesal dengan perbuatan Hina, kemudian langsung meraih tangan Hina yang hendak pergi membawa Takemichi Dan dalam kondisi menegangkan itu, Takemichi yang melihat pacarnya ditahan oleh Draken, sontak memberanikan diri untuk menyuruh Draken melepaskan tangannya dari Hina Keberanian yang ditunjukkan Takemichi ini pun lantas membuat Mikey dan Draken semakin yakin bahwa Takemichi ini memiliki tekad dan kegigihan yang begitu kuat Kemudian, setelah menyelesaikan kesalahpahaman antara Mikey dan Hina, Takemichi pun diajak jalan-jalan oleh Mikey dan Draken Di sana, akhirnya Takemichi menyadari bahwa Mikey bukanlah orang jahat yang seperti dikatakan oleh Naoto di masa depan Melainkan Mikey ini adalah orang baik yang tidak akan mungkin berbuat jahat kepada orang yang tak bersalah Apalagi terhadap wanita dan orang-orang lemah Mikey hanyalah seorang berandalan yang ingin menciptakan era berandalan baru yang baik bagi semuanya Lalu, seiring berjalannya waktu, pada malam hari, Takemichi diajak Hina untuk belajar di rumahnya Sekaligus juga menonton kembang api yang diadakan pada malam itu Di saat momen romantis berlangsung di antara keduanya, Takemichi secara tersengaja malah menggenggam tangan Naoto yang saat itu datang secara tiba-tiba Yang mana hal ini sontak membawanya kembali ke masa depan Kemudian, setelah tersadar di masa depan, Takemichi pun lalu merasa kesal karena telah melewatkan momen yang sangat langka tersebut Dengan masih sedikit dilanda kekesalan, Takemichi kemudian menceritakan kepada Naoto tentang apa yang telah terjadi di masa lalu Di sisi lain, Naoto yang mendengar cerita tersebut kemudian memahami cara kerja kekuatan dari Takemichi Menurut hipotesisnya, Takemichi hanya bisa kembali ke 12 tahun lalu pada hari yang sama di saat dirinya berjabat tangan Dan ketika Takemichi ke masa lalu, maka tubuhnya di masa depan akan tertidur hingga sampai Takemichi kembali lagi Sementara itu, ketika Takemichi ada di masa depan, maka dirinya yang ada di masa lalu akan berjalan seperti biasa Kemudian setelah itu, sebelum pergi kembali ke masa lalu lagi, Takemichi meminta kepada Naoto untuk mempertemukannya dengan Mikey Guna mencari tahu langsung kenapa Toman bisa berubah Tapi sayang, info tentang keberadaan Mikey saat ini tidak bisa diketahui Oleh karenanya, mereka pun memutuskan untuk bertemu dengan salah satu manajer Toman yang secara mengejutkan merupakan teman dari Takemichi Dia adalah Sendo Atsushi alias Akun Lalu setelah mengatur sebuah pertemuan, Takemichi akhirnya bisa bertemu dengan Akun yang sekarang telah sukses mengelola bisnis milik Toman Di sana mereka pun berbincang mengenai persahabatan mereka di masa lalu Namun di tengah kehangatan cerita itu, tiba-tiba saja Akun mengungkapkan bahwa sebenarnya dialah orang yang telah mendorong Takemichi ke lintasan kereta waktu itu Dan apa yang dilakukannya ini merupakan salah satu tugasnya sebagai bagian dari anggota Toman Karena menurutnya, Toman yang sekarang telah berbeda dengan Toman yang dulu Semuanya berubah saat Mikey kehilangan sosok Draken yang tewas dalam pertempuran Semuanya telah berbeda sejak kisakit Teta masuk dan menggantikan Draken sebagai orang nomor dua di Toman Lalu setelah berkata seperti itu, sambil tersenyum haru kepada Takemichi Secara mengejutkan, Akun tiba-tiba saja memutuskan untuk meloncat dari atas gedung demi mengakhiri hidupnya yang penuh akan tekanan Setelah melihat teman lamanya tewas bunuh diri, Takemichi saat ini tengah dilanda kesedihan yang mendalam Tapi setelah mengetahui informasi dari Akun, dirinya jadi tahu bahwa penyebab berubahnya Mikey di masa lalu adalah kematian Draken Oleh karena itu, saat dirinya kembali ke masa lalu nanti, misinya adalah mencegah Draken terbunuh agar Kisaki tidak masuk menjadi petinggi Toman Dan berdasarkan info tambahan dari sebuah koran di masa lalu, kematian Draken terjadi pada tanggal 3 Agustus 2005 Dan salah satu penyebab kematian Draken ini adalah karena adanya sebuah perselesihan internal antara kubu Mikey dan kubu Draken Lalu setelah mengetahui semua info itu, Takemichi pun langsung berjabat tangan dengan Naoto dan pergi ke masa lalu Setelah sampai di masa lalu, Takemichi tiba-tiba saja mendapat panggilan dari Draken untuk ikut berkumpul bersama anggota Toman yang lain Lalu sambil mengajak Hina bersamanya, Takemichi pun menghadiri kumpulan para anggota Toman tersebut Di sana Takemichi bertemu dengan kapten kelompok 2 bernama Mitsuya Takashi, kapten kelompok 3 bernama Pachin, dan wakil ketua kelompok 3 bernama Pean Selain itu, di sana Takemichi juga bertemu dengan Mikey dan Draken, serta seorang wanita bernama Emma yang diketahui merupakan adik dari Mikey Kemudian setelah cukup berbincang-bincang, rapat pun akhirnya dimulai Di sana, di depan para pengikutnya, Mikey menjelaskan bahwa saat ini Toman akan bertarung dengan geng bernama Mobius Mobius ini sendiri adalah sebuah geng motor anak SMA yang mengendalikan wilayah Shinjuku Dan penyebab dari perang antar dua kelompok ini adalah karena Mobius telah membantai teman Pachin dan pacarnya Lalu setelah membangkitkan semangat para anggotanya, Mikey pun memberitahukan bahwa pertarungan melawan Mobius akan dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus saat festival Musashi berlangsung Mendengar hal itu, Takemichi tentunya teringat akan info dari masa depan yang menyebutkan bahwa Draken akan terbunuh pada tanggal tersebut Dirinya kemudian menjadi bingung, kira-kira apakah penyebab Draken terbunuh sebenarnya Apakah karena pertarungan dengan Mobius, ataukah karena perseteruan internal dengan Mikey Dan di keesokan harinya, untuk berjaga-jaga, Takemichi pun memutuskan untuk mengikuti Draken kemanapun dia pergi Selain untuk melindungi Draken, Takemichi juga ingin tahu kira-kira apa yang akan menyebabkan Draken dan Mikey berselisih seperti yang diberitakan di masa depan Tapi ternyata, sejauh yang dia amati selama seharian itu, Takemichi justru menemukan bahwa Draken dan Mikey merupakan dua orang sahabat yang tidak bisa terpisahkan Untuk sejenak, kita beralih ke masa lalu Draken Diceritakan bahwa Draken ini terlahir di distrik lampu merah Shibuya Sejak kecil, dia tumbuh di sebuah rumah panti pijat yang dijalankan oleh ayah dan ibunya Ketika menginjak kelas 5 SD, Draken sudah disegani oleh teman-temannya karena kekuatan yang dia miliki Pada saat usia ini juga, Draken mentato kepalanya dengan gambar seekor naga Tapi meski berjaya pada anak-anak sebayanya, Draken ternyata saat itu dijadikan budak oleh sebuah kelompok bernama Sameyamaipa Dan pada suatu waktu, Draken disuruh oleh kelompok itu untuk membawa seorang anak nakal bernama Mikey Yang mana katanya anak tersebut telah membuat onar dengan berhasil mengalahkan ketua geng motor Vatikan Lalu setelah berusaha mencari, akhirnya Draken berhasil menemukan Mikey dan membawanya kepada kelompok Sameyama Hal mengejutkan pun terjadi disana Saat itu Mikey yang baru saja tiba, tiba-tiba saja berlari ke arah Sameyama dan langsung menendang wajahnya Dengan satu tendangan kuat itu, Mikey pun berhasil mengalahkan Sameyama dan membuat kelompoknya ketakutan Dari sini, akhirnya Draken menyadari kekuatan besar yang dimiliki oleh Mikey Disana dia juga begitu kagum dengan kepribadian Mikey yang begitu tenang dan kalam dalam bertarung Sementara itu, Mikey yang telah berhasil menumbangkan Sameyama kemudian mencoba mendekati Draken Menyadari bahwa Draken adalah orang yang baik, Mikey pun tanpa basa-basi langsung mengajak Draken sebagai temannya Dan dari sinilah awal mula pertemanan di antara mereka berdua Baik Draken maupun Mikey, keduanya tampak saling menghormati dan memberikan kepercayaan satu sama lain Kita kembali lagi ke situasi saat ini Dimana saat itu, Takemichi telah kembali ke tahun 2017 Disana dia dan Naoto tengah mencari seorang pria bernama Osanai yang dulu merupakan ketua Mobius Tujuannya adalah untuk mencari tahu tentang insiden yang terjadi pada 3 Agustus tahun 2005 Lalu setelah bertemu dan mewawancarainya, mereka pun terkejut dengan ekspresi Osanai yang begitu ketakutan saat menceritakan kejadian di masa lalu Menurut Osanai, kejadian 3 Agustus itu bukanlah ulahnya Tapi ada seseorang yang merencanakannya di balik layar Dari sini Takemichi dan Naoto pun akhirnya menyimpulkan bahwa perselesihan Toman dan Mobius ini hanyalah sebuah perangkap Ada seseorang yang berencana ingin memecah belah Toman dan menggunakan Osanai sebagai umpan Dan dengan kesimpulannya itu, Takemichi kemudian kembali ke masa lalu dengan tujuan untuk menghentikan perselesihan antara Toman dan Mobius Yang mana nantinya hal ini akan mencegah pertengkaran internal geng Toman terjadi Setelah sampai di masa lalu, Takemichi segera bergegas berlari menuju sebuah tempat dimana Mikey tengah berkumpul dengan Draken, Pacin, dan Pean Dan setelah sampai di sana, Takemichi langsung mengingatkan semuanya untuk menghentikan perselesihan dengan Mobius Namun sayang peringatannya ini tidak didengar oleh semuanya Bahkan Pacin yang tersulut emosi saat itu langsung menghajar Takemichi habis-habisan Akan tetapi walaupun begitu, Takemichi rupanya tidak berhenti memohon kepada semuanya untuk mendengar peringatannya ini Lalu di tengah pertikaian itu, tiba-tiba saja dari arah pintu masuk telah datang Osanai bersama dengan para anggota Mobius lain Mereka tampaknya ingin memberikan serangan kejutan dan menghabisi Toman saat itu Tapi sebelum pertempuran dimulai, Pacin yang tengah disulut kebencian dan amarah pada Mobius Lantas mengajak Osanai untuk berduel melawannya Meski perbedaan kekuatan mereka terbilang cukup jauh, tapi Pacin tetap gigih melancarkan serangan demi serangan Hingga sampai dirinya pingsan, Mikey yang sedari tadi menyaksikan pertarungan kemudian menggantikannya bertarung Dan secara mengejutkan, hanya dengan satu tendangan saja, Mikey berhasil mengalahkan Osanai hingga membuatnya tumbang seketika Lalu setelah itu, Osanai yang berusaha bangkit lagi kemudian meraih pecahan botol dan berniat menusukannya pada Mikey Namun usahanya itu untungnya mampu dicegah oleh Draken yang langsung menendang perutnya dengan keras Dan kini dengan dikalahkannya Osanai, Draken pun mengumumkan bahwa mulai saat ini Mobius akan berada di bawah kendali Tokyo Manji Dan bersamaan dengan hal itu, tiba-tiba saja suara sirine polisi mulai terdengar dari tempat tersebut Yang mana hal ini sontak membuat mereka membubarkan diri Tapi sebelum dapat melarikan diri, secara tak terduga mereka semua dikejutkan dengan perbuatan Pacin yang saat itu menusuk tubuh Osanai dengan pisau Mikey yang melihat hal itu pun juga lantas merasa terkejut Sambil berteriak keras, Mikey lalu menyuruh Pacin untuk segera melarikan diri Namun Pacin yang sepertinya telah siap dengan konsekuensinya kemudian berkata bahwa dia akan menyerahkan diri pada polisi Di sisi lain, Draken yang mendengar perkataan dari Pacin saat itu tanpa ragu langsung mengajak Mikey untuk segera kabur dari tempat itu Lalu di tengah pelariannya mereka berempat, yaitu Takemichi, Payan, Mikey serta Draken Tiba-tiba saja Takemichi kelelahan dan langsung terjatuh karena pingsan Saat terbangun dari pingsannya, Takemichi sudah berada di kamar rumah sakit Di sana dia ditemani oleh Emma dan Hina yang kebetulan sedang menjaganya Dan pada saat itu, Emma menceritakan pada Takemichi tentang apa yang telah terjadi Dikatakannya bahwa saat ini, Mikey dan Draken tengah berselisih satu sama lain Hal itu disebabkan oleh keputusan Draken yang telah membiarkan Pacin ditangkap Dan akibat dari perselisian itu, Toman pun akhirnya terpecah menjadi kubu Mikey dan kubu Draken Dari cerita Emma ini, tentunya semakin mengarahkan situasi pada terjadinya pertempuran 3 Agustus nanti Dimana pada pertempuran 2 kubu itu, nantinya akan berujung pada kematian Draken Kemudian setelah 3 hari berlalu, tepatnya pada tanggal 1 Agustus Takemichi saat itu telah pulang dan beristirahat di rumahnya Selama 3 hari itu, dia terus memikirkan perselisihan antara Draken dan Mikey Yang mana merupakan awal dari berubahnya geng Toman Dan di tengah kebingungannya itu, Takemichi bersama Akun dan yang lain Secara tak terduga dijenguk oleh Draken yang membawa kabar bahwa Pacin telah difonis 1 tahun penjara Kemudian setelah berbincang cukup lama mengenai masa depan Toman yang sepertinya akan hancur Draken pun pamit untuk pulang Dan pada saat Draken baru saja keluar dari rumah Takemichi Tiba-tiba saja dia bertemu dengan Mikey yang saat itu juga hendak menjenguk Takemichi Di sana setelah terlibat percekcokan, akhirnya Draken dan Mikey pun terlibat dalam sebuah pertengkaran Mereka saling melemparkan barang-barang di sekitar rumah Takemichi hingga merusak barang-barang tersebut Di sisi lain, Takemichi yang melihat pertengkaran itu kemudian mencoba melerai Meski awalnya dia tidak digubris, tapi setelah dia menunjukkan emosinya, akhirnya Draken dan Mikey pun terdiam Saat itu dengan emosi yang meluap-luap, Takemichi memarahi Mikey dan Draken karena telah merusak barang-barang berharganya yang penuh dengan kenangan Takemichi bahkan berani melayangkan pukulan pada mereka berdua meski pukulan itu sama sekali tidak mampu mendarat dengan baik Dalam kemarahannya itu, secara terbuka Takemichi juga mengatakan bahwa sebagai petinggi Toman Seharusnya mereka tidak boleh bersikap egois, karena di bawah mereka ada orang-orang yang selalu mengikuti mereka Yang mana para pengikut ini nantinya juga akan ikut berselisih jika mereka berdua bertengkar Kemudian setelah ucapan dari Takemichi itu, Mikey dan Draken pun perlahan mulai tersadar Suasana yang tadinya tegang kini mulai meredah Apalagi setelah mereka tahu kalau di atas rambut Takemichi saat itu ada sebuah kotoran yang menempel Yang mana hal ini sontak membuat mereka semua tertawa terbahak-bahak dan melupakan pertengkaran yang terjadi Lalu setelah berhasil mendamaikan Draken dan Mikey, Takemichi pun tentunya merasa lega Dia berpikir kalau dengan usahanya ini, dirinya akan bisa mencegah pertarungan di tanggal 3 Agustus nanti Yang mana secara tidak langsung, itu akan mencegah Draken terbunuh dan membuat Toman di masa depan akan tetap sama seperti sekarang Sehingga dengan begitu, baik Hina maupun Akun di masa depan tidak akan terbunuh oleh Toman Tapi sebelum Takemichi kembali ke masa depan, dia sepertinya ingin sedikit menikmati keberhasilan misinya ini Karena tepat pada tanggal 3 Agustus nanti, dia akan diajak oleh Hinata untuk pergi bersamanya ke Festival Musashi Well teman-teman, mungkin segitu saja untuk pembahasan di video kali ini Kira-kira apakah yang akan terjadi pada tanggal 3 Agustus nanti Serta bagaimanakah Takemichi menyelesaikan berbagai permasalahan yang akan dia temui ke depannya Pantengin terus channel ini karena ceritanya masih cukup panjang So, thank you for watching and see you next time Sub indo by broth3rmax